Hampir dua bulan terakhir harga pinang tak kunjung naik. Hal ini tentunya menjadi keluhan dari petani pinang yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meski harga pinang tak kunjung naik, namun petani pinang masih tetap memanen pinang di kebun mereka. Hingga saat ini harga pinang di tingkat petani masih diangkat 9.000 rupiah per kilo untuk sekali jemur, dan 13.000 rupiah untuk pinang congkel kering, sedangkan pinang bulat basah masih dihargai 1.800 rupiah per kilonya. Harga tersebut dinilai petani tidak kunjung naik bahkan sejak dua bulan ini. Salah satu petani pinang di Sungai Saren, Ismail mengungkapkan bahwa para petani pinang yang ada di Sungai Saren saat ini tidak mampu berbuat banyak terkait tidak kunjung naiknya harga pinang di pasaran. Dan para petani pinang pun saat ini tetap memanen pinang mereka. Ini dilakukan karena saat ini hanya pinanglah yang menjadi sumber mata pencarian mereka. Selain harga yang tidak kunjung naik, saat ini untuk hasil panen pun juga berkurang, sebab masih trek atau buah pinang yang dihasilkan kurang. Para petani berharap harga pinang dapat kembali normal di harga Rp23.000 per kilonya. Ini dikarenakan saat ini biaya memanen tidak sebanding dengan produksi yang dihasilkan. Rp9.000.000 ya? Dia yang cungkil ya? Dia yang kelopak lah gitu. Kelopak ya. Kalau yang melotok pasaran 12-13 lah. 13 jadi tingkat. Pengepul lah ya kita jualnya. Pengepul lah. Mungkin untuk di kebun sendiri trek tak buah gitu su? Kalau bulan-bulannya? Trek. Kalau mana? Ya dan cuma kadang-kadang ya 50 kilo lah. Kalau udah trek tuh ya? Iya. Kalau trek ini berapa sekarang? Paling? Paling setahunya lah. Baru ya? Terpisah dengan Ilham, salah seorang pengepul pinang yang ada di Sungai Saren mengatakan, meski harga pinang tidak kunjung naik di tingkat petani, namun ia selaku pengepul pinang tetap menampung pinang dari petani, dengan harapan harga pinang bisa kembali naik atau kembali di harga normal. Harga sendiri apa nih dengan pengepul petani? 9.500 untuk jungkilan. Jumlah bagus 1.500. Terus yang kalah yang otok, yang bagus 13.500. Nah itu leperensinya aja. Ada yang kalau otok tuh ada yang kurang bagus. Karena banyak hitam atau agak kurang harganya dari 13.500. Berarti harga pun gak ada turun lah Pak ya? Gak ada turun. Stabil lah ya? Stabil lah. Kalau untuk pinang stabil. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!